Memang kadang kita takut untuk jujur, kenapa takut untuk jujur? Kalau jujur membuat mujur, jujur bisa membuat dipercaya, jujur orang yang jujur diberkati Tuhan. Karena kita tidak berpikir dari sisi positif mengenai kejujuran. Kita mulai berpikir, kalau saya jujur nanti dimarahi, apalagi kalau kejujuran itu berupa kegagalan, kesalahan yang kita buat. Padahal dengan jujur, justru orang belum tentu dia akan menyalahkan, belum tentu dia meremehkan. Siapa tahu dia menawarkan bantuan, pertolongan, penghiburan. Jadi kita berpikir dari sisi yang negatif. Jadi kita perlu jujur, misalnya kita salah ya. Kita jujur ada masalah, supaya dengan demikian masalah diselesaikan dengan kejujuran. Karena tidak ada masalah yang selesai tanpa kejujuran. Karena untuk karima, belajar dengan jujur. Karena di luar itu, yang tadi saya katakan, dengan kejujuran kita bisa dipercaya dan membangun relasi yang kuat. Terima kasih sudah menonton!